Musrenbang di Kecamatan Mandiangin Timur dihadiri Bupati Kabupaten Sarolangun Hendrizal pada Kamis 9 Februari 2023. Bupati Hendrizal juga membuka Musrenbang Kecamatan Mandiangin Timur dengan tema Pemantapan Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui perencanaan pembangunan berkualitas. Kegiatan ini turut dihadiri juga oleh Wakil Ketua 1 DPRD Sarolangun, Anggota DPRD Sarolangun, Kapolsek, Ramil Mandiangin, Kepala UPD, dan Kamat Mandiangin Timur. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun sekaligus sebagai Bunda Paut Sarolangun Harferi Dahendrizal secara langsung melantik 5 orang Bunda Paut Desa di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur di halaman kantor Kamat Mandiangin Timur. Dalam sambutannya Bupati Sarolangun mengatakan, Kecamatan Mandiangin Timur masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan, namun adanya keterbatasan keuangan daerah sehingga usulan dari masyarakat tidak dapat terakomodir dengan baik. Ia juga menuturkan, para OPD diminta untuk dapat menerima dan memverifikasi usulan dari masyarakat agar diupayakan oleh Pemkap dalam memenuhi usulan-usulan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun Hendrizal serta Wakil Ketua 1 DPRD Sarolangun Angkur Nama menyaksikan langsung penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Musrembang Kejamatan Mandiangin Timur, serta melakukan deklarasi bersama seluruh para kepala desa dan masyarakat untuk kompak stop membuang air besar secara sembarangan.